Halo guys, Assalamualaikum Di video yang akan saya bagikan kali ini Saya akan membuat jajanan yang sekarang lagi nge-hits nih Ya, apalagi kalau bukan brownie slumer Ini saya coba bikin versi simple-nya Saya coba nggak pakai mixer Biar yang nggak punya mixer bisa bikin juga Dan ternyata untuk hasilnya tetap oke banget Oke, langsung saja kita ke bahan dan cara bikinnya ya Let's get started Untuk bahannya saya pakai 120 gram tepung terigu Saya pakai segitiga Atau untuk takaran sendok makannya 10 sendok makan sebanyak ini ya guys 2 butir telur ukuran sedang Untuk gula pasirnya saya pakai 4-5 sendok makan Tapi untuk takarannya disesuaikan sama selera manis sekalian aja ya Terus ada 2 sendok makan susu bubuk 150 gram dak cooking coklat 1 sendok makan cocoa powder atau coklat bubuk 100 gram butter atau bisa juga pakai margarin 2 sendok makan minyak goreng Sejumput garam Setengah sendok teh baking powder Sama 1 sendok teh vanilla essence Nah, pertama-tama saya mau campurkan bahan keringnya dulu Tepung terigu Susu bubuk Cocoa powder atau coklat bubuk Oh iya, saya hampir lupa setengah sendok teh baking powdernya Sambil diayak seperti ini Lalu diaduk sampai semua bahan tercampur merata dengan sempurna Lalu saya mau lelehkan dak cooking coklatnya Dengan mencampurkan butter atau margarin Dak cooking coklat Sama minyak goreng Api yang saya gunakan ini pakai api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk sampai dak cooking coklat sama butternya meleleh Setelah coklatnya meleleh dengan sempurna Saya matikan kompor Sisihkan dulu Tunggu sampai suhunya jadi hangat Sambil menunggu suhu coklatnya jadi hangat Saya mau kocok telurnya Dengan mencampurkan gula pasir Kocok sampai gulanya larut dan telurnya berbusa Lalu jangan lupa juga untuk menambahkan sejumput garam Kocok kembali sampai garamnya larut Kemudian tambahkan tepung yang sudah dicampur dengan susu bubuk Cocoa powder sama baking powder tadi Sedikit demi sedikit Sambil diaduk sampai semua bahan tercampur merata Pastikan juga agar tepungnya gak ada yang bergerindil ya Setelah itu baru tuang coklat leleh yang suhunya masih hangat Aduk kembali sampai coklat lelehnya tercampur merata dengan adonan Tambahkan juga 1 sendok teh essence vanilanya Aduk kembali sampai vanilanya tercampur merata dengan sempurna dengan adonannya Ini karena saya pakai cetakan kue pukis yang ukurannya kecil banget Jadi untuk menuang adonannya saya pakai piping bag atau plastik segitiga Untuk memudahkan menuang adonannya ke cetakannya Sekarang saya mau panaskan cetakannya Olesi dengan minyak agar gak lengket Setelah cetakannya panas baru tuang adonannya Untuk menuang adonannya jangan terlalu penuh-penuh banget ya guys Soalnya nanti adonannya akan mengembang lagi Jadi biar gak meleber ke samping-sampingnya Gunakan api sedang cenderung kecil Untuk durasi manggangnya ini jangan terlalu lama Kalau misalkan bagian bawah sama sampingnya udah kering Ini bisa langsung diangkat Biarkan bagian atasnya tetap lumer Jadi kayak setengah mateng gitu Untuk durasinya kurang lebih selama 3 menit Atau tergantung dari panas kompor kalian ya Yang penting durasinya jangan terlalu lama Kalau terlalu lama nantinya jadi brownies biasa Bukan jadi brownies lumer lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini udah matang semua tinggal mau saya pindahkan ke piring Nah ini brownies lumernya sudah jadi deh Kalau kalian punya cetakan yang lebih besar dari yang saya punya Ini bagian tengahnya pada saat dipotong akan lumer juga Jadi kayak lava gitu Untuk bagian atasnya kalian bisa tambahkan lagi topping sesuai dengan selera Kalau saya mau tambahkan di atasnya keju Nah sekarang tinggal siap untuk disajikan dan dimakan selagi hangat Karena brownies lumer ini akan lebih nikmat jika disajikan atau dimakan Pada saat suhunya masih panas atau hangat Biarpun bagian atasnya ini lumer masih setengah mateng Tapi rasanya itu enak banget Dan gak ada rasa amis sama sekali Sedangkan tekstur dan rasa untuk bagian bawahnya itu sama dengan brownies panggang biasa Tapi memang beneran loh ini rasanya memang mantep banget Pantesan aja ya jadi jajanan yang hits banget Nah gimana guys mudah banget kan cara bikinnya Selamat mencoba dan semoga berhasil ya Sekarang saya mau coba dulu ya Jangan lupa juga untuk baca bismillah sebelum makan ya Bismillahirrohmanirrohim Dan memang bener loh guys Rasanya tuh enak banget Untuk yang bagian atasnya yang masih lumer ini memang rasanya juga enak banget loh Sedangkan untuk yang bagian bawah dan tengahnya itu rasanya sama seperti brownies biasa Sore-sore gini pas banget makan brownies lumer dipadukan sama minuman teh tarik hangat Wah mantep banget ya Oke guys sekian aja resep dan tutorialnya untuk hari ini Semoga bermanfaat dan menambah referensi menu kalian Tidak lupa saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya Dan yang sudah mensupport saya selama ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa ya untuk klik like, subscribe Dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar Silahkan di share ke seluruh sosial media kalian Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng kalian Jadi setiap kali saya update video terbaru Kalian dapat notifikasinya Agar tidak terlewatkan video yang simpel dan menarik lainnya Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah dalam videonya ya guys Bye, Assalamualaikum